Intro Pedagang musiman hadir ketika pergantian tahun maupun hari besar seperti hari raya umat muslim, perayaan natal dan perayaan imlek. Pedagang musiman ini membuka lapaknya di pinggir jalan dengan menggunakan gerobak terbuat dari kayu dan triplek. Untuk harga mercon dan kembang api bervariasi tergantung kualitasnya. Namun di tahun 2019 ini, pedagang musiman kembang api dan mercon mengalami penurunan sangat drastis. Salah satu pedagang kembang api dan mercon bernama Gali mengatakan di tahun 2019 ini mengalami penurunan penjualan yang sangat drastis. Gimana Bang? Apa penjualan kembang api, mercon, imlek ini Bang? Ada peningkatan tak? Oh agak menurun. Agak menurun Bang ya? Menurunnya drastis apa gimana tuh Bang? Iya, drastis. Barang drastis ya? Gali menambahkan pada tahun 2018, dalam satu minggu ia bisa mendapat omset 20 hingga 30 juta rupiah. Namun pada tahun 2019 ini, dalam satu minggu ia hanya mendapat omset sebesar 8 juta rupiah. Dari Tanjung Pinang, Kepelawan Riau, Muhammad Holul melaporkan. Dari Tanjung Pinang, Kepelawan Riau, Muhammad Holul melaporkan. Terima kasih.